Terima kasih. 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 Kalau misalkan kita lihat syarat-syarat kalimat efektif sendiri, teman-teman, yang pertama nanti dia harus terkait dengan kelogisan. Kalau kelogisan itu nanti unsur-unsur dalam kalimat itu memiliki hubungan yang logis ataupun masuk akal. Yang kedua, ada ketegasan. Syarat ketegasan ini adalah penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Yang ketiga, teman-teman, syaratnya itu adalah kehematan. Jadi, di dalam kalimat efektif, syarat yang ketiga adalah kehematan. Berarti, kalau kehematan itu seperti apa? Kamu menggunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Nah, kemudian kamu bisa menghindari pengulangan subjek gitu ya. Nah, ini harus dihindari, yaitu pengulangan subjek. Nah, selain menghindari pengulangan subjek, nanti harus menghindari sinonim kata gitu ya. Jadi, kalau misalkan nanti ada kata yang memiliki arti yang sama di dalam kalimat tersebut, ada dua. Berarti, kita harus menghindari itu agar menjadi kalimat yang efektif. Oke, kemudian yang keempat syaratnya adalah ketepatan. Jadi, kalau ketepatan itu nanti informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat itu harus sesuai dengan sasaran gitu ya. Sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, nanti harus diperhatikan memakai kata yang tepat ya. Kemudian memakai kata berpasangan yang harus sesuai. Dan dihindari peniadaan preposisi. Oke, yang kelima syaratnya adalah kecermatan. Jadi, nanti kalau kamu mau menemukan kalimat efektif, untuk kecermatan ini kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda gitu ya. Ataupun kalimat yang ambigu. Nah, ambigu itu belum jelas gitu ya. Nah, kemudian yang keenam syaratnya adalah kepaduan. Jadi, kalau misalkan kepaduan itu artinya informasi yang disampaikan nanti tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Nah, jadi untuk syarat terakhir yang ketujuh, nanti ada namanya kesejajaran. Nah, kemudian kedelapan ada kesepadanan. Nah, jadi syarat-syarat ini teman-teman harus dipenuhi semua kalau kita mencari kalimat yang efektif. Memenuhi unsur kelogisan, ketegasan, kehematan, ketepatan, kecermatan, kepaduan, kesejajaran, dan kesepadanan. Oke, nah sekarang kita lihat di sini untuk opsi yang A. Apakah kalimat ini efektif atau tidak? Opsi A bukan seribu, sejuta, atau seratus, tetapi berjuta-juta rupiah. Nah, jadi teman-teman, kalimat yang ada di opsi A ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena di sini urutan katanya itu tidak logis. Nah, seharusnya bukan seribu dulu, baru sejuta, atau seratus, gitu ya. Nah, jadi seharusnya urutan katanya harus logis. Nah, yang tepat itu diawali dengan kata bukan, kemudian kata berikutnya adalah seratus. Ini harusnya seratus, kemudian baru seribu, nah baru sejuta. Nah, jadi kalimat yang tepatnya adalah, biar urutan katanya logis, bukan seratus, nah baru seribu, baru atau sejuta. Tetapi berjuta-juta rupiah. Untuk opsi A ini tidak efektif ya, karena urutan katanya tadi tidak logis. Biar logis, kita ganti seratus, seribu, sejuta. Kita lihat opsi B, karena dia rajin, dia menjadi juara satu. Nah, sekarang kita lihat, kalimat opsi B ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Nah, di sini disebutkan ada pengulangan subjek. Nah, atau ada pemborosan kata. Nah, jadi kan tadi harus memenuhi kehamatannya. Nah, di sini terjadi pengulangan subjek. Pengulangan subjeknya itu tidak perlu diulang. Nah, di sini kan ada kata dia ya, karena dia rajin. Nah, di sini ada kata dia lagi, subjeknya. Dia menjadi juara satu. Nah, kalimat yang efektif adalah, Nah, salah satunya harus kita hilangkan. Jadi, tidak perlu diulang subjeknya. Nah, jadi kalau misalkan ini mau kita ubah jadi kalimat efektif, yang benar itu adalah karena rajin, nah, kata dia nya kita coret. Karena dia rajin, dia menjadi juara satu. Jadi, ini berarti tidak efektif ya, karena tidak memenuhi kehematan, karena terjadi pengulangan subjek. Oke, kita lihat opsi C. Iarsa rajin olahraga agar sehat. Nah, ini adalah kalimat yang efektif ya, nah, karena di sini kalimatnya sudah memenuhi syarat-syarat kalimat efektif, yaitu kehematan gitu ya, kemudian kelogisan, ketepatan ya. Nah, jadi iarsa rajin olahraga agar sehat. Nah, jadi ini sudah tepat ya, opsi yang C. Opsi yang D, kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Karena di sini masih menggunakan pengulangan kata jamak. Di sini ada kata para, kemudian hadirin. Para sama hadirin ini bermakna jamak, jadi tidak boleh diulang. Nah, harusnya kata paranya kita hilangkan ya, biar jadi kalimat efektif. Hadirin dimohon berdiri. Jadi, opsi D salah. Opsi E, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, untuk opsi yang E ini, masih kurang tepat atau ini tidak merupakan kalimat efektif. Kenapa? Karena di sini, kalau misalkan kita lihat kalimatnya masih terkesan ambigu, karena tidak bisa menunjukkan siapa yang disebut terkenal. Apakah mahasiswanya atau perguruan tingginya. Jadi, kalau kita mau ngebentuk ke dalam kalimat yang efektif, berarti kita bisa ambil salah satunya gitu ya, mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Jadi, perguruan tingginya kita hapuskan. Atau boleh diganti juga kalimat efektifnya menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Jadi, teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Oke, kita bahas soal berikutnya. Dalam teks tersebut, terdapat penggunaan kata yang tidak tepat dengan konteks kalimatnya, yaitu. Nah, kita lihat yang pertama, kata mengembangnya pada kalimat 1. Kita lihat ya, seiring mengembangnya teknologi otak manusia yang semakin canggih, banyak budaya luar masuk ke negeri kita dan akan meracuni moral serta mental generasi mendatang. Nah, kata mengembangnya di sini kurang tepat, seharusnya kata yang tepat itu adalah berkembangnya. Kita lihat karena di sini kalimatnya merupakan kalimat yang aktif. Nah, di sini kita lihat gitu ya, predikatnya diawali dengan kata me untuk kata meracuni. Kemudian, kalau kita lihat di sini kan ada juga budaya luar masuk ke negeri kita. A, berarti itu adalah aktif gitu ya, kata kerja yang aktif. Nah, berarti seharusnya bukan kata mengembangnya, tapi menggunakan kata berkembangnya. Jadi, teman-teman, untuk opsi A ini adalah jawaban yang tepat, seharusnya kata mengembangnya kita ganti dengan kata berkembangnya, karena dalam kalimat 1 ini menunjukkan suatu kalimat yang aktif. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Untuk opsi B-nya, nah ini penggunaan katanya sudah sesuai ya. Di kalimat 5 disebutkan internet merupakan sarana komunikasi yang dapat mempermudah berinteraksi gitu ya. Jadi, sudah tepat penggunaannya. Opsi yang C, kata berinteraksi juga sudah sesuai ya. Nah, sarana komunikasi katanya mempermudah interaksi. Penyalahgunaan pada kalimat 9 juga sudah sesuai. Di sini disebutkan akan tetapi penyalahgunaan penggunaan. Nah, berarti ini sudah tepat. Kemudian, opsi yang E, kata dipertontonkan dalam kalimat 11 juga sudah tepat ya. Nah, di sini untuk dipertontonkan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Manakah kalimat yang tepat untuk mengisi rumpang pada teks di atas? Ya, jadi teman-teman kalau mau mengisi rumpang. Nah, jadi cari teman-teman kalimat sebelumnya berkaitan dengan kalimat setelahnya. Di sini dijelaskan kurikulum akan berisi tentang materi khusus bagi peserta didik dalam menanamkan nilai anti korupsi. Berarti sebelumnya menjelaskan terkait dengan pendidikan anti korupsi. Karena di sini dijelaskan terkait kurikulumnya. Nah, berarti kita cari ya, dari opsi yang disediakan di sini, menurut Mendikbud, buruknya perilaku bangsa. Nah, ini kurang tepat ya. Opsi B, pendidikan anti korupsi akan segera dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran baru 2012-2013. Nah, ini adalah jawaban yang tepat, yang sesuai karena berkaitan dengan kalimat setelahnya. Untuk opsi C, nah masih tidak sesuai dengan kalimat setelahnya. Kemudian opsi D juga tidak berkaitan. Kemudian opsi E tidak berkaitan. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat dalam kalimat. Kita lihat di sini, hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Julhidja. Nah, ini penulisannya seharusnya menggunakan huruf kapital B-nya gitu ya. Jadi bulan Julhidja. Karena diikuti dengan nama bulannya gitu ya. Nah, jadi di sini berarti salah seharusnya B-nya itu menggunakan huruf kapital. 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Nah, ini sudah benar ya kata Idul Fitri-nya. Tapi di sini kurang tepat karena penggunaan huruf kapital B-nya menggunakan huruf kecil. Jadi opsi A salah. Opsi B, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Brip2Eka Nurholis tidak menyusupi demo BBM di jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Nah, di sini salah. Harusnya huruf P-nya gitu ya pada kata pusat. Nah, ini menggunakan huruf kapital. Jadi karena ini menunjukkan nama daerah yang ada di provinsi gitu ya. Nah, jadi harusnya menggunakan kapital. Berarti ini opsi yang salah. Opsi C, Ketua Umum Partai Golkar. Di sini tidak menggunakan huruf kapital Golkarnya gitu. Jadi ini salah. Yang lainnya sudah sesuai gitu ya. Kemudian kita lihat opsi D, pada 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia merayakan hut ke-74 RI. Nah, jadi ini sudah tepat teman-teman penggunaan huruf kapitalnya. Di sini tanggalnya, kemudian bulan, tahun, kemudian bangsa Indonesia itu penulisan bangsanya menggunakan huruf kecil, Indonesia-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian penulisan hut ke-74 RI-nya juga sudah sesuai. Oke, opsi E. Nah, di sini kurang tepat. Kata kotanya. Seharusnya kata kota di sini menggunakan huruf kapital, Kak-nya. Jadi, penulisan huruf kapital yang tepat terdapat dalam kalimat D. Jadi, jawabannya adalah opsi D. Soal berikutnya, penulisan kata yang tidak tepat dalam paragraf tersebut adalah. Nah, kita lihat di sini kata mendengarkan penulisannya, teman-teman, sudah sesuai ya. Mempengaruhi. Nah, ini kurang tepat gitu ya. Nah, seharusnya penulisannya yang sesuai dengan KPBI adalah mempengaruhi. Jadi, opsi C membuktikan sudah sesuai penulisannya, menggunakan, dan mempraktikan juga. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Mempengaruhi. Ini tidak tepat. Seharusnya penulisan yang tepat adalah mempengaruhi.